bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita cuma tidak bisa dengar salamnya lagi ya Masya Allah saya ulangi lagi bulan ramadhan bulan selawat banyak orang pergi mengaji kalau salam tidak jawab dengan semangat saya ulangi sekali lagi subhanallah ya saka alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sudah dapat laylatul koder nih Mas Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baat wa'lallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim shahru ramadhan aladhi unzila fihi al-quran hudan lil nasi wa bayinatim minal huda wal fukad wala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u al-quran innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih waqala aydhan innalillahi ahlina minal nasi qila manhum ya rasulullah hum ahlul quran wa khasatu sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin yang kami hormati dan kami muliakan Gurunda Ustaz Abu Rabbani dan tim demam mengaji Ramadan Khotaman Masya Allah berkah sekali setiap pagi hari mendengarkan tesmi'a al-quran dari Gurunda Ustaz Abu Rabbani dan yang kami hormati juga Mas Hari Untung dan juga Mas Buni Asfian serta semua tim dan hadirin hadirat yang berpartisipasi pada kegiatan Ramadan Khotaman demam maji mudah-mudahan insyaallah selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala setiap ayat-ayat yang dibacakan kemudian didengarkan Masya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa kalau lah kita sudah mengetahui pahalanya pahalanya orang yang baca Al-Quran berdasarkan hadith riwayat Tirmidhi Man qara harfan min kitabin lai ta'ala falahu hasana walhasanatu bi'ashri amthaliha la'akulu alif lamim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mimun harfun bahasanya satu huruf bernilai sepuluh kebaikan itu hari-hari biasa tapi bulan Ramadan Masya Allah bahkan bisa sampai Allah akan melipat gandakan berlipat-lipat ganda bahkan unlimited kepada siapa saja yang dikendaki Masya Allah semangat sekali tim demam haji dan semua yang hadir untuk bisa mendengarkan tasmi' Al-Quran dari Burundah Ustaz Abu Rabbani setiap pagi dan tidak terasa kita sedih karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita tidak terasa sudah masuk jurus 29 dan nanti malam kita masuk malam 27 malam 27 khusus ada hadis riwayat dari Abu Dawud carilah malam malam Laila tulqadar pada malam ke-27 bulan Sucar Ramadhan kalau lah nanti malam malam 27 ada beberapa keistimewaan yang pertama adalah taharrau Laila tulqadar fil ashril awakhiri min Ramadhan burulah carilah malam Laila tulqadar pada 10 hari terakhir kemudian keistimewaan yang kedua adalah taharrau Laila tulqadar fil witer min ashril awakhir min Ramadhan burulah malam Laila tulqadar pada hari atau malam malam ganjil nanti malam malam 27 adalah termasuk salah satu malam ganjil kemudian yang ketiga adalah dalam hadis riwayat carilah malam Laila tulqadar kalau kita sangat sibuk sekali maka jangan sampai terlewatkan Laila tulsab'i waishrin yaitu malam ke-27 dan diyakini oleh umat Islam di dunia kalau kita berangkat umrah di bulan suci Ramadhan mungkin Mas Ari Untung dan kawan-kawan sering bulat-balik umrah Masjid Al-Haram Masjid Nabawi malam 27 itu sangat padat sekali mereka berbondong-bondong untuk melakukan ibadah bahkan rela tidak tidur pada malam 27 baik di Masjid Al-Haram Masjid Nabawi Masjid Amr bin As di Mesir di Turki di Irak dan beberapa tempat lainnya maka insyaallah kita termasuk yang akan meramaikan Masjid dan kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala karena mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaannya kemudian berikutnya adalah yang keempat bahwasanya malam 27 bulan suci Ramadhan itu jatuh nanti malam bertepatan dengan Sayyidul Ayyam di malam Jum'at hari terbaik diantara hari-hari yang lainnya maka ada keistimewaan kalau Allah subhanahu wa ta'ala turunkan malam Laylatul Qadr nanti malam sangat pantas bahwasanya malam Jum'at kekupatan dengan malam ke-27 bulan suci Ramadhan apalagi kalau diberapa tempat ada yang bisa menghatamkan Al-Quran itu ni'mat sekali Masya Allah ni'mat termasuk ini pengajiannya besok Insya Allah oleh Gurunda Ustaz Abu Rabbani dan tim akan ditutup dengan khat Al-Quran Masya Allah ini sangat sangat berkah sekali biar semangat saya kasih pantun dulu ya semangat agar bisa buru malam Laylatul Qadr di rumah rumah Pak Camat bentuknya bundar peserta demam mengaji semoga istikam tetap semangat memburu Laylatul Qadr Masya Allah semangat ya hari untung dan masa bunyi jadi kita semangat untuk bisa memburu Laylatul Qadr jangan sampai lewat malam Laylatul Qadr satu lagi biar semangat jalan-jalan ke Madrasah jangan lupa membeli peci kalau hati merasa gelisah mari ikuti acara demam mengaji Masya Allah Alhamdulillah tapi tidak terasa mau habis saja Mas Ari Masya Allah Masya Allah setiap pagi berkah malaikat turun kemudian termasuk Jibril juga turun dan mengurus hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka pada malam hari itu ada kedamaian ada kesejahteraan sampai terbit waktu fajar jamaah yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini baru pengantar ya tinggal 12 menit lagi waktunya 20 menit yang pertama kita pernah tahu dari hadith riwayat Ibn Khuzaimah disahihkan oleh Sheikh Al-Albani dalam Sohihat Tirmidhi dari Jabir wadiyallahu'an bahwasanya Nabi Muhammad s.a.w pernah naik mimbar kemudian dia menaiki ada tiga tangga tangga yang pertama kemudian beliau mengatakan amin kemudian tangga yang kedua beliau pun mengatakan amin dan tangga yang ketiga pun beliau mengatakan amin ternyata ada tiga doa malaikat dan amin dari Rasulullah s.a.w kemudian sahabat Rasulullah s.a.w bertanya Ya Rasulullah kenapa engkau mengatakan amin dan amin itu terdengar oleh kami kemudian Rasulullah s.a.w menjawab ketika aku naik tangga yang pertama Jibril mengatakan celakalah seorang hamba yang telah mendapati bulan suci Ramadhan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya na'udzubillah min dhali kemudian Rasulullah mengatakan amin yang berarti Ya Allah kabulkanlah itu adalah tangga yang pertama jadi celaka bagi hamba-hamba Allah yang mendapati bulan suci Ramadhan tapi ternyata ketika Ramadhan telah pergi tapi dia tidak diampuni oleh Allah s.w.t padahal hadith-hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim semuanya adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah hadith riwayat Al-Bukhari barang siapa yang kuasa Ramadhan dengan landasan iman dan mengharapkan ribu Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu pada kata ma' semuanya akan diampuni oleh Allah s.w.t kemudian malam diam qiyam Ramadhan sholat terawih sholat tahajud sholat witir barang siapa yang qiyam Ramadhan dengan landasan iman dan mengharapkan ribu Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu bahkan diperjelas lagi secara eksplisit barang siapa yang qiyam Ramadhan dan bertepatan dengan malam Laylatul Qadr malam yang lebih baik daripada seribu bulan dengan landasan iman dan mengharapkan rindu Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu diantara kita tidak ada yang pernah tidak berbuat dosa tidak ada yang luput dari salah khilaf alfa kita punya mulut mungkin mulut kita lebih banyak gibahnya mulut kita lebih banyak fitnahnya kita punya mata mungkin lebih banyak mata kita ini melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah kita punya pendengaran mungkin pendengaran kita lebih banyak mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah s.a.w karena hal-hal yang tidak berguna beruntung orang-orang yang beriman kalau sholat khusyuk mungkin kita sholat masih jauh dari khusyuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia mungkin kita masih banyak diantara 24 jam kita lebih banyak gosipnya lebih banyak membicarakan aib orang lain lebih banyak hal-hal yang sia-sia maka di bulan suci Ramadhan Allah akan ampuni bila mana kita berpuasa dengan landasan iman mengharapkan ridhu Allah kemudian kiyam mengharapkan ridhu Allah begitu pula ketika kita kiyam kemudian bertepatan dengan malam melayatul qadr dengan landasan iman dan mengharapkan ridhu Allah artinya bukan karena riyah bukan karena sum'ah bukan karena merasa bangga dan lain sebagainya atau puji-pujian yang itu semuanya adalah makhluk tapi kita karena karena menghambakan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terakhir oleh karena itu nanti akan kembali idul fitrah kembali kepada fitrah yang beberapa hari lagi kita akan rayakan artinya kita kembali kepada fitrah fitrah hati yang bersih yang suci seperti seorang anak yang lahir dari pertumbuhan menjadi fitrah yang tidak dinodai oleh berbagai macam kesalahan dan dosa namun ternyata Rasulullah s.a.w. memaminkan betapa banyak orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah momentum bulan suci Ramadan bulan yang sangat agung syahrun mubarak bulan yang penuh dengan keberkahan syahrun fihi laylatul kadam bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan apabila datang bulan Ramadan fitihat Abu abul jannah dibuka lebar-lebar pintu syurganya Allah s.w.t tutup rapat-rapat pintu neraka dan setan-setan dibelenggu namun celaka kata malaikat Jibril orang yang sudah diberikan kesempatan momentum bulan suci Ramadan tapi ternyata Allah tidak mengampuni dosa-dosanya oleh karena itulah kita senantiasa mengharapkan rizu Allah s.w.t dan kita senantiasa memperbanyak ibadah kita mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan apabila khusus sebentar lagi masuk malam 27, 28, 29 kemudian setelah itu kita selesai bulan suci Ramadan betapa sangat sedikitnya amal soleh kita amal kebaikan kita wabil khusus apalagi baca Al-Quran kita mungkin masih jauh dari Rasulullah s.w.t masih jauh dari sahabat-sahabat Rasulullah s.w.t masih jauh dari tabi'in tabi'i tabi'in al-imamu syafi'i rahimahullah beliau lahir 150 hijriah wafat 204 hijriah 54 tahun tapi usianya berkah karyanya fenomenal ilmunya subhanallah sampai saat ini bahkan beliau sangat intensif intens baca Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan karena bulan Ramadan ada bulan diturunkannya Al-Quran syahur Ramadan Maka dikatakan oleh Imam Al-Quran di dalam siyah alamin nubala beliau katakan bahwasannya murid Imam Al-Shafi'i Rahimahullah Rabi'i bin Sulaiman beliau mengatakan kanal-Shafi'i yakhtimul Quran Fikuli Ramadan Fikuli Ramadhan Siti'na khatmatan bahwasannya Al-Imam Syafi'i Rahimahullah beliau menghatamkan Al-Quran sebulan 60 kali khatam subhanallah 60 kali khatam Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau lah satu bulan itu 30 hari berarti satu hari dua kali khatam udah seperti obat sakit pemah ya Bu ya kalau obat sakit pemah itu biasa kita pakai itu pagi dan sore apakah PPI atau juga antasit dan lain sebagainya tapi obatnya Imam Syafi'i Rahimahullah adalah Al-Quran karena Al-Quran itu menjadi ruh demikianlah kami wahyukan Al-Quran itu menjadi ruh penggerak Masya Allah ini sangat luar biasa semangatnya akan tapi Insya Allah tetap istiqamah pasca Ramadan sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Arqabawi mengatakan kunu Rabbanihin wala takunu Ramadanihin hendaklah kalian menjadi generasi Robani generasi yang cinta Al-Quran kapan saja dan dimana saja tetap taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan kalian menjadi Ramadanihin hamba-hamba Ramadanihin begitu pasca Ramadhan Ramadhan sudah pergi kemudian kembali lagi kepada asalnya tidak haji tidak lagi bangun tahajud tidak tidak lagi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dulunya semangat sekali melaksanakan tahajud tapi fatarakat kiamen layih dia sudah tidak lagi kiamen ramadhan baiklah karena waktunya tinggal satu menit saya berikan salah hafal bahasanya nanti insyaallah kita akan masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran berkhusus yang hadir partisipan idemah mengaji yang mengurus dari A sampai Z baik hostnya kemudian tamu-tamunya kestarnya dan semua panitianya yang berinteraksi menyediakan interaksi dengan Al-Quran maka insyaallah nanti akan masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah wa ta'ala akan mengatakan pada sahib Al-Quran dikatakan kepada sahib Al-Quran termasuk para partisipan zoom di idemah mengaji nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dan naiklah syurga itu sudah tapi Allah ingin angkat lagi para sahib Al-Quran naiklah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala waratil Al-Quran dibacalah Al-Quran dengan membaca Al-Quran karena sesungguhnya kedudukanmu di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sampai ayat yang terakhir kamu baca kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran lewat demam mengaji ini maka kita akan dianggap oleh Allah derajatnya sampai derajat 30 juz demikianlah karena sudah 20 menit mudah-mudahan insya Allah ini menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir saya mau kasih pantun lagi Mas Ari jalan-jalan ke Kediri barang Pak Camat dan keluarga saya untuk kita semua terima kasih banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh